Dalam momentum Hari Anak Nasional ke-40 di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, Wakil Bupati Fakfak Yohana Adina Hindong menegaskan anak-anak harus dilindungi dari kekerasan. Adapun hal itu disampaikan Wakil Bupati Yohana Adina Hindong dalam sambutannya di Gedung Wintara Tuare Fakfak. Yohana Adina Hindong mengatakan lintas sektor terkait harus berperan ekstra untuk mewujudkan anak-anak yang aktif dan berdaya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Papua Barat. Aldi Bimantara silahkan untuk kelaporan lengkapnya. Ya baik Adila dan juga pemirsa dilaporkan dari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat dalam momentum Hari Anak Nasional atau HAN ke-40. Di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, Wakil Bupati Fakfak Yohana Adina Hindong menegaskan anak-anak harus dilindungi dari tindak kekerasan. Adila dan juga pemirsa itu disampaikan Wakil Bupati Yohana Adina Hindong dalam sambutannya di Gedung Wintara Tuare di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat pada hari ini, Rabu 24 Juli 2024. Adila dan juga pemirsa dikatakan orang nomor dua di Kabupaten Fakfak Papua Barat itu bahwasannya anak-anak merupakan kelompok rentan sehingga segala upaya harus bagaimana mungkin anak-anak kita untuk terus dilindungi dari kekerasan. Adila dan juga pemirsa dikatakan Yohana Adina Hindong lintas sektor terkait harus berperan ekstra untuk bagaimana mewujudkan anak-anak yang aktif dan berdaya. Adila dan juga pemirsa pihaknya juga selaku pemerintah daerah sudah mempunyai kebijakan untuk mengentaskan kasus kekerasan anak di Kabupaten Fakfak. Tetapi memang lagi-lagi dikatakannya ini perlu kesadaran dan kerja nyata semua pihak terkait. Adila dan juga pemirsa untuk itu Yohana Adina Hindong mengajak peran semua pihak dan keterlibatan lintas sektor agar semakin memperhatikan kondisi anak-anak Fakfak. Karena dikatakannya merekalah generasi emas di Kabupaten Fakfak Papua Barat. Untuk itu ia berharap apa yang menjadi kebutuhan dan potensi bahaya mereka dapat kemudian dihindarkan atau diminimalisir. Dalam kesempatan tersebut pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Fakfak atas terselenggaranya acara peringatan Hari Anak Nasional ke-40 tersebut. Adila dapat kami informasikan dari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat bahwasannya peringatan Hari Anak Nasional tahun ini kemudian dirangkaikan dengan giat sosialisasi anti kekerasan seksual terhadap anak yang kemudian menghadirkan pemateri dari Polres Fakfak. Adila demikian laporan singkat jurnalis Tribun Papua Barat.com Aldi Bimantara langsung dari Fakfak Papua Barat. Kembali ke Anda Adila di studio. Baik, terima kasih untuk informasi legatnya. Silakan bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.